Manis jiwa yang kakunan rahayu Saudara sekalian, saya Kipur Buas Moro Kali ini akan membahas batik Terutama batik yang hubungannya dengan sunggingan wayang Ataupun motif atau corak batik yang digunakan di dalam sunggingan wayang kulit Saudara sekalian Menurut pengelompokannya, batik itu ada tiga Yaitu batik keraton, lalu batik saudagar atau saudagar Atau juragan, juragan batik, pengusaha batik Lalu batik rakyat dan batik petani Batik rakyat atau batik petani Nah, dari tiga kelompok batik ini Sebenarnya sudah ada yang meneliti bahwa Dikelompokkan lagi menjadi sangat banyak motifnya Kita sekarang ditinggali oleh nenek moyang kita Seperti yang saya pakai ini adalah batik Ya, batik tulis lah Batik tulis Dengan motif parang seling Nanti akan kita bahas Mungkin satu persatu Apa yang ada di dalam wayang Seperti ini putren ini akan memakai Jari atau kain ini Motif parang Sebenarnya yang kita ketahui sekarang Batik itu Sudah berumur lama sekali Terbukti para Arkeolog sudah menemukan Beberapa prasasti dan juga Artefak maupun Tatahan motif batik yang ada di Candi Penantaran Maupun di Candi Perambanan Borobudur dan juga yang lain-lain Itu akan tetapi Perkara itu nanti adalah Motif batik ketika itu Terserah para Sejarawan dan para Arkeolog Sudara sekalian Langsung saja Ayo kita ikuti Batik Dan macamnya Juga yang ada di dalam Sunggingan Wayang kulit Purwo Gaya Surakarta Sudara sekalian Sebenarnya Banyak sekali Motif batik Oleh orang Belanda Tempo dulu Sudah di Mementarisasi Dalam laporan bukunya Kira-kira Ada sembilan Ratusan Motif batik Untuk batik Gaya Surakarta Itu yang menjadi Babon Pengembangan Motif-motif berikutnya Itu kira-kira Cuma ada 14 Salah satunya Yaitu Ini Gringseng Ini menurut sejarah Ini motif Yang paling tua Walaupun Juga disebut Di dalam Pararaton Maupun Kitab Negara Kertagama Entah waktu itu Disebut batik Atau belum Akan tetapi Yang jelas Motif Gringseng Sudah disebut Di dalam Kitab itu Sudara sekalian Motif Gringseng Itu Adalah Seperti ini Jadi yang Latarnya itu Memakai bulat 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 Walaupun Macamnya banyak sekali Tapi Prinsipnya Itu adalah Bulat-bulat Ada yang motodoro Itu bulat Lalu tengahnya Ada titiknya Dan sebagainya Lalu Motif yang kedua Sebagai babon Adalah Kawung Kawung Juga banyak Dipakai di Dalam Bayang Misalnya Bayang-wayang Ponokawan Lalu Motif Sido Mukti Atau Pokoknya Yang memakai Sido 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 Itu yang Begini Begini Ada tengahnya Macamnya Juga banyak Sekali Seperti ini Sido Ini Seperti ini Lalu Selanjutnya Itu Adalah Motif Wirasat Wirasat Setelah itu Adalah Motif Teruntum Teruntum Seperti ini Biasanya Dipakai Oleh Ayah Ibu Dari Manten Laki-laki Maupun perempuan Memakai Teruntum Suratnya Seperti ini Ada bintang-bintang Yang berlatar Ini Lalu Yang banyak Dipakai Di dalam Wayang Adalah Motif Parang Parang Seperti ini Parang Ini Parang Yang gaya Surakarta Nah Yang gaya Lain Apa Beda Ada Bedanya Kalau yang gaya Jogja Itu Lerengnya Dari Sini Kesini Kalau Gaya Surakarta Lerengnya Dari Sini Ke Bawah Sana Kalau Jogja Dari Sini Ke Bawah Sini Nah Parang Itu Macemnya Sangat Banyak Sekali Kalau Parang Kelidek Yang kecil-kecil Seperti ini Parangnya Dibikin Kecil-kecil Seperti ini Dan Ada Parang Curigo Parang Seleng Parang Seleng Itu Yang Diseling Seperti ini Seleng Seleng Seperti yang saya pakai Ini ada Parangnya Seleng Termasuk ini Juga Mutip Parang Pokoknya Yang Klereng Seperti ini Parang Lalu Juga Seperti ini Nanti Saya terangkan Lagi Lalu Ada Mutip Semen Semen Itu Semi Semi Itu Tumbuh Tumbuhan Makanya Ini Bersemi Tumbuhannya Itu Tumbuhan Dan Mutipnya Juga Banyak Sekali Misalnya Seperti ini Dan ada Yang Semen Yang Lembut Halus Seperti ini Lalu Setelah Semen Ada Sawat Sawat Itu Pada Prinsipnya Yang Ada Sayap Garuda Lalu Ada Garudanya Ada Ekornya Ini Sawat Nah Setelah Sawat Lalu Ada Ceplok Namanya Ceplok Ya Ceplok Ceplok Biasanya Mutipnya Acek Gitu Tapi Banyak Sekali Macemnya Juga Tergantung Setelah Ceplok Itu Ada Pring Sedapur Tapi Sorry Karena Mungkin Jumlah Jari Saya Tidak Memenuhi Untuk Contoh Ini Saya Ambilkan Dari Gambar Dulu Ini Adalah Motip Pring Sedapur Motip Pring Sedapur Yang Juga Banyak Disukai Juga Kalau Ini Bentuk Motip Ayam Puger Yang Biasanya Banyak Dipakai Oleh Sudara Sudara Kita Di Daerah Banyumas Ayam Puger Setelah Itu Adalah Motip Alas Alasan Yang Banyak Sekali Digunakan Di Dalam Tatan Maupun Sunggingan Wayang Kulit Itu Jareknya Alas Alasan Alas Itu Hutan Jadi Isinya Hewan Hewan Seisi Hutan Bisa Dilukiskan Disana Mohon Lihat Contoh Dan Misalnya Di Dalam Wayang Seperti Ini Ada Burung Ada Hewan Dan Sebagainya Karena Area Untuk Ditata Itu Tidak Begitu Luas Ya Mestinya Tidak Sempurna Tidak Sekomplet Yang Ada Dijari Karena Karu Jarek Memang Lebar Itu Dan Yang Selanjutnya Adalah Banji Banji Itu Mutip Kain Yang Kelompoknya Seperti Mutip Tionghoa Itu Banji 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 Sedara Sekalian Setelah Banji Ada Mutip Sekar Jagat Sekar Jagat Itu Campuran Jadi Campuran Dari Beberapa Mutip Pada Prinsipnya Adalah Mutip Apa Saja Dicampur Dicampur Jadi Satu Dan Di Kolom Kolom Begitu Gandeng Gandeng Begitu Ya Teruntumnya Ada Alas 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 Ada Parang Ada Macam Macam Dijadikan Satu Itu Namanya Sekar Jagat Dan Juga Ada Model Sapu Jagat Itulah Beberapa Motif Yang Dapat Kami Aturkan Akan Tetapi Saudara Sekalian Ada Yang Terdapat Di Dalam Wayang Yang Jareknya Itu Sekarang Dicari Saya Kesulitan Yaitu Yang Limar Padahal Itu Selalu Dipakai Oleh Arjuna Maupun Ada Putren Yang Delimar Sedara Sekalian Motif Parang Yang Sering Dipakai Di Dalam Dodot Atau Jarek Wayang Raja Itu Sebenarnya Itu Dari Kata Pereng Pereng Itu Bebatuan Yang Membanjar Di Tepi Pantai Lalu Ini Garis Kalau Cara Membuatnya Supaya Ajek Ini Ini Di Diukur Bakal Ombaknya Nanti Diukur Misalnya Ini Ombak Namanya Ombak Terus Saja Sampai Ini Tapi Yang Ajek Sorry Ini Hanya Contoh Saja Pokoknya Ajek Saja Terus Terus Ajek Ombaknya Nah Ini Bagian Kepala Kepala Burung Lalu Ini Tuding Terus Dari Sini Kesana Terus Ini Lagi Dari Sini Kesini Ini Dari Sini Kesana Lecatu Lagi Kesini Lalu Ini Dari Sini Kesana Terus Ini Menjadi Parang Ini Sedara Sekalian Ini Adalah Bagian Kepala Burung Lalu Ini Namanya Uceng Disini Uceng Bagian Kepala Lalu Ini Badan Lalu Ini Sayap Nah Di Bagian Ini Ada Intan Namanya Ini Nanti Kesini Begini Ini Intan Atau Inten Inten Tengah Disini Terserah Karena Pengembangannya Itu Sangat Banyak Sekali Bentuk Parang Itu Yang Dipakai Oleh Raja Di Dalam Wayang Itu Itulah Parang Bisa Diseling Dan Sebagainya Itu Tadi Contohnya Kalau Yang Rumit Tadi Pak Kalau Di Dalam Wayang Ini Saya Mempunyai Wayang Ini Sebenarnya Juga Kalau Ini Ombaknya Ini Inten Tapi Sebenarnya Ini Yang Kesini Yang Dibikin Seperti Lunglungan Ataupun Semen Itu Sebenarnya Ini Anuparangnya Tapi Ini Dibikin Semen Jadi Sangat Rumit Sangat Rumit Makanya Menurut Saya Ini Bagus Sekali Dan Kreatif Dan Tadi Saya Katakan Bahwa Itu Banyak Sekali Macemnya Seperti Tadi Ini Kalau Ini Ditata Tata Parangnya Ini Intennya Banyak Sekali Kalau Latarnya Itu Macam Macam Jadi Yang Membedakan Antara Gaya Surakarta Dan Yogyakarta Untuk Parang Lerengnya Ini Bukan Masalah Latarnya Berarti Latarnya Harus Putih Tidak Tentu Yang Penting Lerengnya Itu Kalau Tadi Saya Katakan Kalau Yang Surakarta Dari Kiri Ke Kanan Kalau Yang Surakarta Dari Sini Kesini Lerengnya Untuk Jare Nah Wayang-wayang Yang Memakai Lereng Juga Banyak Misalnya Ini Yang Sudah Sunggingan Di Era Sekarang Dibikin Sogo Seperti Batik Printing Bukan Batik Tulis Kita Ketahui Batik Yang Tulis Asli Itu Kan Dibuat Dari Memakai Canting Itu Memakai Malam Lalu Ini Seperti Buatan Pabrik Ya Tidak Masalah Karena Bukan Berkembang Semuanya Bagus Lalu Wayang Kuno Duryudono Yang Jareknya Memakai Parang Menurut Saya Ini Parang Curigo Curigo Ini Keris Ini Seperti Keris Ini Wayang Kuno Kira-kira Ini Sudah 300 Tahunan Kok Besar Besar Pak Ya Ada Juga Duryudono Yang Memakai Parang Tapi Parangnya Inten-inten Ini Dibikin Tataan Seperti Ini Dan Ini Seperti Ini Berarti Tidak Ada Sayap Burungnya Hitung Saja Dari Ini Bisa Juga Begitu Nah Ini Malah Kombinasi Kalau Kampungnya Yang Disini Itu Malah Kawung Tapi Disini Parang Kan Biasa Lain Arjuna Pun Lain Tatanya Kalau Disini Dengan Yang Disini Kan Juga Lain Tidak Masalah Monggo Saja Sekali Termasuk Juga Ini Parang Yang Dibikin Beludiran Ini Parang Banyak Sekali Macamnya Monggo Saja Lalu Setelah Itu Yang Kedua Adalah Yang Sering Dipakai Dalam Wayang Adalah Kawung Kawung Itu Motifnya Seperti Buah Kolang Kaling Nah Orang Jawa Atau Di Dalam Dunia Badek Itu Mesti Banyak Filosofi Atau Falsafahnya Yang Mana Itu Merupakan Cita-cita Harapan Maupun Pesan Yang Ada Di Dalam Corak Mutibadi Itu Misalnya Di Dalam Kawung Ini Kan Begini Ada Yang Nganuke Blatpapat Limau Pancer 1234 1234 Pancer Tengah Ini Bisa Mengotak Karena Pengembangannya Banyak Sekalilah Kalau Di Dalam Wayang Dipakai Oleh Ponokawan Ponokawan Atau Abdi Di Dalam Dunia Kerajaan Pun Atau Keraton Pun Juga Kawung Itu Tidak Boleh Dipakai Oleh Raja Raja Parang Barong Tadi Ini Kawung Tapi Dibikin Tataan Nah Mengapa Kawung Tidak Apa Juga Tidak Ada Yang Dipakai Oleh Yang Lain Selain Abdi Kenyataannya Juga Ada Ini Wayang Kuno Juga Ini Motif Sebenarnya Ini Kawung Lalu Juga Ada Ini 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 Juga Kawung Seperti Buah Kolang Kaling Lalu Juga Ada Rojo Ini Ini Juga Ada Motif Kawung Monggo Kenyataannya Yang Tempuh Dulu Juga Ada Raja Memakai Kawung Itu Seperti Pernah Saya Sampaikan Beberapa Waktu Yang Lalu Bahwa Saya Mempunyai Kresno Juga Yang Mutip Kainnya Kawung Tidak Alas Alasan Itulah Kawung Sudah Dipakai oleh Tokgok Kawung Lalu Dipakai oleh Limbok Cantre Cantre Dipakai oleh Limbok Kawung Saya Saya Kira Kawung Sudah Jelas Lalu Setelah Ini Adalah Yang Semen Yang Semen Yang Semen Itu Juga Banyak Dipakai Di Dalam Wayang Karena Memang Ini Untuk Menumbuhkan Kreativitas Karena Ini Pengembangannya Luar Biasa Menurut Imajinasi Saja Pokoknya Tumbuhan Ada Pak Yang Memakai Misalnya Semen Juga Dipakai Dalam Ini Juga Wayang Wayang Kuno Ada Yang Seperti Ini Semen Semen Bunga Lalu Ada Yang Seperti Ini Penlunglungan Semen Mungkin Juga Seperti Ini Wah Tapi Ini Ada Sawatnya Di Sini Saya Tidak Tahu Pokoknya Kalau Yang Wayang Sekarang Saya Juga Tidak Tahu Kalau Di Dalam Patoro Bromo Saya Itu Semen Lunglungannya Tadi Sudah Beberapa Lalu Yang Alas Alasan Mutip Alas Alasan Seperti Itu Pada Prinsipnya Itu Banyak Sekali Yang Dipakai Di Dalam Wayang Kulit Misalnya Ini Model-model Seperti Ini Adalah Alas Alasan Hanya Ini Sembongnya Itu Lain Tapi Ini Biasanya Seperti Ini Disebut Alas Alasan Walaupun Tidak Tentu Banyak Hewannya Termasuk Alas Alasan Tokoh Bano Wati Wanita Ini Ada Juga Mengatakan Juga Alas Alasan Ada Mandolo Mandolo Ini Sedara Sekalian Banyak Hal Yang Dapat Kita Petik Dari Peninggalan Masa Lalu Misalnya Tadi Di Dalam Parang Tadi Dalam Parang Misalnya Arti Simbol Parang Itu Kepala Burung Itu Kecerdasan Lalu Tuding Tadi Petunjuk Lalu Bagian Badannya Burung Tadi Kekuatan Lalu Pada Bagian Sayap Tadi Tadi Sayap Begini Ini Bagian Sayap Sayap Adalah Aktifitas Dan Sebagainya Karena Memang Leluhur Kita Meninggalkan Jejak Kreatifitas Yang Seperti Itu Dan Biasanya Isi Isi Dari Beberapa Hal Tentang Mutibatek Tadi Itu Bisa Dikelompokkan Menjadi Satu Pohon Hayat Itu Yang Terdapat Pada Berbagai Ragam Batek Misalnya Misalnya Ini kan Mesti Ada Pohon Nanti Bercabang Bercabang Nanti Mencari Yang Pokoknya Yang Alas Alasan Kalau Di Dalam Di Dalam Batek Tidak Mesti Ada Pohon Lalu Bercabang Cabang Lalu Motif Pertama Pohon Hayat Itu Menjadi Utama Karena Menjadi Sumber Pengembangan Dari Dedaunan Berikutnya Lalu Yang Kedua Adalah Mutip Tumbuh Tumbuhan Atau Semen Semi Itu Tumbuh Yang Juga Ada Hewan Darat Hewan Laut Seperti Ikan Dan Sebagainya Lalu Udara Burung Lalu Ada Mutip Meru Atau Gunung Ada Mutip Garuda Dan Ada Lidah HP Tadi Sudah Saya Jelaskan Bahwa Mutip Meru Itu Seperti Ini Ini Itu Tadi Sudah Ada Di Dalam Batik Yang Tadi Lalu Sayap Ini Pasti Ada Pohon Hayat Lalu Karena Kalau Tidak Jeli Itu Mutip Mutip Ini Ini Kan Juga Meru Kalau Tidak Jeli Sangat Sulit Membedakan Karena Sangking Banyaknya Mutip Lalu Mutip Yang Digunakan Di Dalam Payang Juga Ada Mutip Sawat Ini Sayap Sini Ada Ekornya Ada Meru Disini Kalau Di Dalam Tatan Mestinya Kan Dikreasi Buntutnya Dibikin Seperti Ini Bisa Saja Lalu Begini Bermacam Macam Tadi Yang Belum Saya Dapatkan Adalah Limar Mutip Limar Banyak Digunakan Untuk Bokongan Arjuna Seperti Ini Limar Kalau Di Dalam Jarek Sorry Saya Belum Punya Jarek Kemungkinan Seperti Inilah Kalau Tapi Ini Mesti Ada Dobelannya Begitu Kalau Jarek Limar Karena Memang Jarang Saya Jarang Menemuinya Tuh Kalau Limar Yang Model Ini Apa Pak Model Ini Ada Ada Sawat Ini Ada Garudonya Ada Buntute Di Dalam Bukunya Pak Adi Gosrianto Itu Disebut Batik Motif Sapu Jagad Sapu Jagad Tapi Ini Tatanya L5 Tapi Modelnya Sapu Jagad Wayang Kuno Termasuk Ini Juga Dimaran Sapu Jagad Yang Belum Tadi Adalah Motif Ceplok Motif Ceplok Tadi Ceplok Itu Ya Pakai Ceplok Ceplok Ini Motif Ceplok Bahkan Ada Poleng Bima Pun Yang Dibikin Seperti Ceplok Ceplok Misalnya Ini Yang Kuno Poleng Ceplok Ceplok Omong Apa Tidak Cuma Hitam Putih Macam Macam Kalau Anda Tahu Bima Poleng Itu Kalau Bima Zaman Kuno Macam Macam Saya Menemukan Macam Macam Ceplok Juga Di Dalam Putren Motif Ceplok Seperti Ini Wow Juga Seperti Ini Juga Seperti Ini Pokongannya Prabu Kalidi Ini Menurut Saya Ceplok Termasuk Ini Pokongan Noroyono Ceplok Walaupun Dilimar Tapi Ceplok Teruntum Teruntum Jarang Sekali Dipakai Di Dalam Wayang Lalu Yang Lereng Yang Belum Lereng Jari Lereng Metip Lereng Ini Semen Ini Lereng Termasuk Juga Ini Jarenya Arimbi Maksud Jarenya Batol Indro Tapi Macem-macem Juga Ada Indro Yang Alas-alasan Ini Alas-alasan Sedara Sekalian Batik Merupakan Penanda Setrata Tetapi Juga Seperti Saya Katakan Tadi Simbolisasi Ada Batik Di Luar Jogja Dan Solo Yaitu Yang Bersifat Kedaeran Misalnya Ada Batik Madura Batik Tuban Batik Pekalongan Dan Sebagainya Banyak sekali Batik Rembang Yang Mana Batik-batik Itu Motifnya Kira-kira Kalau Batik Pesisiran Pesisiran Seperti Inilah Seperti Ini Juga Ada Motif Ini Biasanya Warna-warni Juga Menurut Buku GP GP Rover Pada Laporannya Yang Berjudul The Batik Cons Netherlands Indie Bahwa Sebenarnya Pola Gringsing Tadi Sudah Ada Itu Sejak Abad 12 Itu Zaman Kediri Tadi Ini Paling Tua Yang Ada Ini Bunter-bunternya Ini Ada Bunter-bunternya Bunter-bunternya Oke Kok Ada Gambar Wayangnya Pak Ini kan Sudah Sekarang Kalau Pola Kawung Tadi Pola Kawung Seperti Yang Dipakai Petro Dipakai Ini Puto Terong Diciptakan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo Pada Sekitar Tahun 1593 Sampai 1645 Itu Menurut Bukunya Kuswaji 1981 1981 Seperti Juga Motif Kawung Itu Terdapat Pada Arca Ganesha Di Candi Penataran Tetapi Ada Yang Mengatakan Itu Motif Wirangrong Seperti Yang Dipakai Oleh Panji Nukertopati Dalam Tembang Mawat Itu Beberapa Data Yang Saya Sampaikan Sedara Sekalian Ada Yang Menarik Di Dalam Motif Semen Seperti Tadi Motif Semen Yang Juga Banyak Digunakan Di Dalam Wayang Itu Yang Juga Sangat Terkenal Itu Adalah Motif Semen Romo Motif Semen Romo Zaman Paku Bono Keempat Sering Dihubungkan Dengan Cerita Ramayana Cerita Ramayana Yang Mana Kita Tahu Sangat Terkenal Dengan Ajaran Hastobroto Hastobroto Itu Delapan Konsep Kepemimpinan Karena Di Dalam Semen Romo Itu Tadi Ada Motif Yaitu Alam Delapan Isi alam Ini Dan Juga Delapan Dewa Yang Menjadi Suritaul Adan Kepemimpinan Misalnya Tadi Batoro Indro Batoro Indro Itu Lambang Dari Pohon Hayat Pemberi Kemakmuran Lalu Batoro Yomo Dipati Itu Meru Atau Gunung Adil Dalam Penegaan Hukum Makanya Konsep Meru Itu Kan Ada Juga Di Dalam Semen Romo Model Semen Romo Lalu Batoro Suryo Atau Surya Broto Itu Lambangnya Garuda Tadi Yang Sawat Tadi Itu Matahari Yang Bersifat Tabah Lalu Batoro Bulan Atau Sasi Atau Bulan Memberi Penerangan Dalam Gelap Lalu Bayu Broto Hewan Terbang Iber-Iberan Watak Luhur Itu Angin Lalu Batoro Kwero Itu Lambang Dari Bintang Memberi Kekayaan Lalu Batoro Baruno Atau Baruna Brata Yang Berhubungan Dengan Air Makanya Tadi Ada Mutip Ikan Ada Naga Itu Welas AC Lalu Agni Broto Atau Api Itu Model Lidah Api Itu Merupakan Simbol Kesaktian Jadi Konsep-konsep Di dalam Batik Itu Ada Yang Dimasukkan Di Memang Ada Di dalam Wayang Motip Motip Semen Kan Begini Makanya Komplet Seperti Tadi Delapan Hal Ini Kan Lidah HP Banyak Isinya Delapan Hal Yang Saya Bacakan Tadi Saya Tarakan Tadi Itu Ada Di dalam Motip Semen Romo Seperti Juga Saya Dulu Pernah Melihat Wayang Yang 100% Malah Disungging Batik Kira-kira Contohnya Seperti Ini Tapi Full Batik Begitu Ini kan Batik Banyak Cecekannya Dulu Pernah Ada Teman Saya Dari Jakarta Yang Namanya Mas Ngandel Itu Wayang Satu Kotak Itu Dibadik Semua Seperti Ini Badek Semua Dan Warna Sogo Hitam Gelap Sehingga Itu Umpama Masih Wayang Itu Mesti Unik Karena Disimpeng Satu Kotak Itu Begini Semua Gelap Tapi Unik Ada Titik Titik Ya Tidara Sekalian Karena Memang Wayang Itu Unik Karena Seni Apapun Bisa Masuk Di Sana Sehingga Kita Wajib Menjaganya Mari Kita Jaga Dan Kita Kembangkan Saya Paling Suka Bahwa Kita Itu Jangan Sampai Terserai Berai Hanya Karena Sesuatu Dan Hanya Karena Orang-orang Yang Tidak Memahami Dan Tidak Menyukai Terhadap Budaya Kita Sehingga Kita Bisa Diadu Domba Dan Bisa Dienyahkan Dari Budayanya Sendiri Atau Tercerabut Dari Jati Diri Bangsa Itu Sendiri Untuk Itu Marilah Kita Jaga Bersama-sama Kurang Lebihnya Mohon Maaf Karena Memang Sangat Banyak Sekali Motif-motif Badek Yang Mana Itu Sudah Menjadi Warisan Dunia Yang Kita Wajib Berbangga Memiliki Itu Mari Kita Pakai Badek Dan Mari Kita Kembangkan Badek Juga Di Dalam Wayang